Indonesia resmi gelar MotoGP, cara cerdas Jokowi viralkan keindahan Indonesia ke mata dunia. Ditulis oleh Ahmad Maulanaes di SeaWorld.com Hai, Assalamualaikum, kembali berjumpa bersama dengan JJ di channel TV Jurnal. Yang paling menakjubkan dari Jokowi adalah kinerjanya yang tetap tak berhenti, serta terus prestatif untuk negara dan rakyat. Tak peduli walau dirinya dikepung berbagai fitnah dan hoax yang amat pendirikan bulu Roma saking seram dan brutalnya. Belum juga reda kabar tentang Indonesia mengejukan diri sebagai tuan rumah olimpiade sebagai rajanya perlihatan olahraga, kali ini malah tersiar kabar bahwa Indonesia resmi menggelar MotoGP alias rajanya balap motor tingkat dunia tersebut dengan durasi 3 musim untuk tahun penyelenggaraan 2021. Dilansir dari Detik Sport, Indonesia dipastikan akan menggelar MotoGP. Kesepakatan menggelar rajanya balap motor itu sudah dikantongi untuk durasi selama 3 musim. Indonesia dikabarkan telah sepakat menggelar MotoGP sejak musim 2021, sirkuit di kawasan Mandalika, Nusa Tenggara Barat yang menjadi lokasinya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Direktur Utama Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Abdul Bar M. Mansur. Yang mengatakan ITDC sudah menandatangani promotors agreement dengan promotor MotoGP Dorna Sport SL selama 3 tahun menggelar balapan. Tidak segedar kerja nyata untuk bangsa dalam tingkat lokal maupun global, Jokowi menunjukkan pula kecerdasan dirinya dalam upaya mempromosikan keindahan negeri tercinta ini ke mata dunia, melalui cara-cara yang amat menakjubkan. Alih-alih diselenggarakan di Jakarta atau teman-teman lain yang memang telah terkenal, Jokowi malah memilih untuk menyelenggarakan MotoGP tersebut di Nusa Tenggara Barat, hingga kembali mengangkat wisata daerah menjadi lebih merata. Nama Mandalika sendiri menjadi naik daun setelah vlog Presiden Jokowi. Inilah kawasan wisata Lombok yang membentang dari Pantai Kuta sampai Pantai Gerupuk. Ada aneka pesona wisata di sana. Nama Mandalika di Lombok kembali dibikin geger setelah menjadi buah bibir menyusul konfirmasi Indonesia akan menggelar MotoGP tahun 2021 dan menggunakan sirkuit yang ada di sana. Sebagai destinasi wisata terbaru di Lombok, kawasan Mandalika memiliki aneka fakta menarik sebagai berikut. Yang pertama, destinasi kelas dunia. Mandalika dengan luas 1.175 hektare akan dijadikan destinasi ekowisata kelas dunia yang ramah lingkungan dengan bantuan tenaga surya, reverse osmosis, dan 51% ruang hijau. Fasilitas utamanya adalah lebih dari 10.000 kamar hotel, 1.500 hunian, 340.000 meter area komersil, ada fasilitas mice untuk 5.000 sampai 7.000 orang. Untuk hiburan akan ada taman rekreasi di sebelah timur seluas 30 hektare, ekopark di sisi timur gerupuk seluas total 70 hektare, waterpark seluas 3,8 hektare di pintu masuk, marina, lapangan golf, sirkuit MotoGP, dan hutan mangrove. Kedua, aneka hotel top akan tersedia. Selain of hotel resort, aneka hotel-hotel top akan tersedia di Mandalika, Pullman Hotel & Resort, Royal Tulip Luxury Hotels, Club Med, Westin, X2 Hotel, Permaan Hotel & Resort sedang dibangun di sana. Yang juga sedang dibangun adalah Shaja Hotel & Missed by Shaja & Sky 6 Resort. Total kamar hotel untuk tahap ini sekitar 10.533 kamar. Ketiga, punya Masjid Agung Nurul Bilad yang keren. Sebagai bagian dari proyek CSR, ITDC membangun Masjid Agung Nurul Bilad di area seluas 20 hektare dan akses langsung ke pantai Kota Lombok. Masjid ini memiliki plaza, area parkir, gedung multiguna, area komersil, dan UKM. Arsitektur masjid ini juga keren, seperti piramid dari kejauhan. Namun sebenarnya masjid ini mengadopsi arsitektur masjid tradisional Lombok. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 20 Oktober 2017 silam. Empat, ada lapangan golf dan sirkuit balap. Di bagian tengah Mandalika, rencananya akan dibangun lapangan golf 27 hof dan hotel bintang 5 dengan luas 160,3 hektare. Total investasinya mencapai 700 juta US dollar. Terdapat juga kawasan hiburan dan olahraga seluas 120 hektare dengan investasi 680 juta US dollar. Hal ini termasuk sirkuit balap Mandalika sepanjang 4,32 km dengan standar MotoGP. Untuk pembangunan sirkuit, ITDC bekerja sama dengan perusahaan asal Perancis Finchi Construction Grand Project untuk pemanfaatan dan pembangunan lahan seluas 131 hektare di KEK Pariwisata Mandalika. VCGP adalah anak usaha Finchi, sebuah perusahaan berskala global asal Perancis yang bergerak di bidang desain, pembiayaan, pembangunan, dan operasional proyek-proyek infrastruktur dan fasilitas besar di seluruh dunia. Kelima, ada tujuh destinasi wisata utama. Terdapat tujuh destinasi wisata utama, meliputi Pantai Kuta, Pantai Seger, Pantai Serenting, Bukit Merese, Pantai Tanjung Aan, Patu Bayung, dan Pantai Gerupuk. Wisatawan punya banyak pilihan spot mana yang mau didatangi? Mau berjumur di Pantai Tanjung Aan? Atau belajar surfing di Pantai Gerupuk? Main air di Pantai Kuta? Atau bahkan hiking ke atas Bukit Merese? Dapat dibayangkan betapa seluruhnya nanti para wisatawan dunia liburan kelompok di tahun 2021. Sambil nonton MotoGP, bisa menikmati Pantai-Pantai Indah juga di Mandalika. Yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah dalam MotoGP Indonesia di 2021, Rossi masih balapan? Karena bagaimanapun juga, para penggila MotoGP tentu saja ingin menyaksikan aksi Rossi di lintasan secara langsung. Setelah selama ini lebih banyak melihat lewat layar kaca. Sebab, walaupun sudah berusia 40 tahun, Rossi masih tetap menjadi magnet utama untuk balapan MotoGP. Bila merujuk pada ucapan ayah Italiano itu, Graziano Rossi meyakin di bawah masih ada beberapa tahun lagi sebelum kekasih dari Francesca Sofiano Velo benar-benar meninggalkan trek balap. Terlepas dari hadir atau tidak hanya Rossi dalam MotoGP 2021 Indonesia, penyelenggaraan MotoGP di Indonesia tetap menjadi sebuah event yang amat istimewa. Yang membuat istimewa tentu saja Jokowi. Sebab, di tengah badai hoax secara fitnah yang amat bertubi sekalipun, Jokowi secara menakjubkan selalu saja mampu menunjukkan kinerja serta prestasi yang tidak pernah main-main dalam mengharumkan negeri. Hal itu tentu amat jauh berbeda dengan sosok-sosok lain yang hanya bisa memperkaya diri dengan penguasaan lahan secara gila-gilaan atau bahkan membuat sekolah mahal namun ngakunya untuk rakyat. Serta yang paling bikin geram, menjadi bagian rakyat menghabiskan 5 miliar per tahun tapi hanya menghasilkan sampah tanpa satupun prestasi. Selain bacotnya yang terlalu panjang, mirip cecurut saat menyinyiri segala macam kinerja serta prestasi yang berhasil ditorehkan oleh Jokowi tanpa pernah mau berkaca bahwa dirinya nyaris 0 kinerja serta nyaris 0 prestasi dalam hal apapun dari bidang manapun. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siwar.com. Jajah pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!